Bertempat di Pondok Pesantren Darul Falahiyah, Kampung Panggang, Desa Salah Panjang, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang menggelar sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati kepada masyarakat dan tokoh agama sekitar Kecamatan Cisoka. Ketua KPU Ahmad Jamaludin mengatakan, partisipasi pemilih dalam pilkada 2018 di Kecamatan Cisoka harus meningkat 77 persen. Sekarang kita laksanakan di PCNU ini dalam rangka menyampaikan informasi atau sosialisasi tentang tahapan pemilihan bupati dan tanggara untuk mencalonan dan partisipasi pemilih. Karena memang di Kecamatan Tangerang ini kan sampai saat ini masih ada mayam ya untuk calonnya. Makanya saya sampaikan tadi baik jalur persorangan dari calon yang hukum oleh partai budik atau hukum partai budik. Saya menghibur yang pertama, demokrasi adalah pilihan yang tidak berkentangan dari seluruh. Bahkan Islam mendukung proses demokrasi. Kabupaten Tangerang menjadi bagian proses demokrasi nanti 2018. Mari bersama-sama dan seluruh masyarakat bergerak menggunakan hak pilihan. Tidak mungkin ketika kita berbicara meluntut tentang kesihatan tanpa meluat proses demokrasi. Seperti diketahui, partisipasi masyarakat pada pesta demokrasi sebelumnya di Kabupaten Tangerang masih terbilang rendah dari Kabupaten Kota lainnya. Herman Arief, Kabupaten Tangerang melaporkan untuk CTV Network.